Selamat datang anak-anak sekalian dalam kelas memiliki BKW, Karya, dan Kepada Kepusahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan menganjurkan materi tentang budidaya tanaman hias. Budidaya tanaman hias, apa sih itu tanaman hias? Tanaman hias merupakan semua jenis tanaman yang memiliki fungsi sebagai penambah keindahan dan kecantikan. Dan tanaman ini dapat mencakup semua jenis tumbuhan, baik dari tanaman yang merambat, semak-semak, bahkan pohon. Bahkan dalam dunia arsintek, tentu dari tanaman hias menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu peran penting dalam sebuah pertimbangan. Perkesempatan kali ini apa sih yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita? Yang pasti yang pertama, menghayati bahwa begitu banyak keanekaragaman tanaman hias di Indonesia, setiap daerah punya jenis tanaman hias, terkadang sama atau tidak sama dengan daerah lainnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan memproduksi budidaya tanaman hias sesuai dengan jenis yang ada di daerah masing-masing, meliputi teknik produksi, perhitungan biaya, sistem pemasaran, model produksi. Kemudian menghayati dengan percaya diri, tanggung jawab, kreatif, dan inovat. Dalam membuat analisis kebutuhan akan adanya teknologi produksi yang baik dan tepat untuk setiap usaha dalam bidang budidaya tanaman hias. Kemudian menyajikan simulasi pera usaha budidaya tanaman hias sesuai dengan jenis tanaman hias yang ada di daerah masing-masing. Berdasarkan analisis keberadaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, kemudian diensiulasikan oleh kalian semuanya, lalu kita simpan, saya berikan. Jenis-jenis tanaman hias, yang pertama tanaman hias berupa daun, yang menonjol, yang menjadi keindahan adalah daunnya. Kemudian tanaman hias bunga yang menonjol adalah bunganya. Kemudian tanaman hias buah, ternyata ada juga tanaman hias yang menghasilkan buah. Kemudian tanaman hias pongon, dan tanaman hias akar. Dalam pera usaha di bidang budidaya hias, kamu harus jeli dalam desain budidaya yang kamu lakukan, terutama ketika memilih jenis tanaman yang akan dibudayakan, serta merencanakan waktu panen. Dalam memulih jenis tanaman hias yang akan dibudayakan, perlu dipertimbangkan selera konsumen, karena konsumen akan menyenangkan tanaman hias yang saat itu menjadi kelima. Tips dalam memulai pera usaha di bidang budidaya tanaman hias. Pertama, mulailah dengan tanaman yang mudah. Jenis dan produksi budidaya tanaman hias sangat banyak. Setiap tanaman hias memiliki tindak kesulitan budidaya yang berbeda-beda. Kamu dapat mulai berusaha di bidang budidaya tanaman hias dengan memilih jenis tanaman yang mudah dibudayakan. Sesuai dengan kondisi milayah, tempat tinggal mengusirnya, resiko kegagalannya akan dibudah. Jadi, pilihlah yang model tanamannya atau proses budidaya yang mudah dibudah. Kemudian yang kedua, memilih jenis tanaman hias yang akan populer. Kamu dapat melakukan survei atau wawancara langsung pada konsumen hias untuk mengetahui jenis yang akan populer di masa itu. Jadi, kamu kena memprediksi kira-kira tanaman hias apa yang akan populer di kemudian. Banyak kita jumpai beberapa tanaman seperti itu. Waktu itu ada teman-teman yang berlumbang cinta yang begitu fenomenal, sehingga harganya begitu mahal. Walaupun kita menyampingkan kontroversinya, tapi itu bisa menjadi pertimbangan bahwa ternyata akan ada jenis-jenis tanaman yang akan populer di kemudian harinya. Karena tidak semua tanaman akan populer di masanya. Dan yang ketiga, memilih tanaman hias yang permintaan konsumen yang stabil. Dalam memulai wira usaha di bidang tanaman hias, kamu perlu mengetahui jenis tanaman hias dengan permintaan relatif stabil sepanjang tahun. Jadi, kamu harus tahu kira-kira tanaman hias apa yang permintaannya stabil selalu ada setiap harinya, setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya. Jangan menanam bunga cinta. Sekarang permintanya sudah sangat sedikit dan nilai jualnya sudah semakin sangat-sangat turun. Jadi, kamu harus melihat bencari tanaman apa yang kira-kira stabil permintaan konsumennya. Seperti demikian materi kita yang pertama ini, kiranya kalian paham secara detail, singkat, bagaimana untuk memulai budidaya tanaman hias. Selamat belajar. Selamat menjauh.